Pemirsa Kabupaten Madiun sebagai salah satu titik peperangan antara tentara pelajar melawan penjajah Belanda pada tahun 1494. Payungkap Madiun membangun Manumen Tugu Bersejarah Tentara Kini Pelajar atau TGP sebagai pengingat dan pengenang serta edukasi terhadap pelajar masa kini. Pemirsa Kabupaten Madiun sebagai salah satu titik peperangan antara tentara pelajar melawan penjajah Belanda pada tahun 1494. Payungkap Madiun membangun Manumen Tugu Bersejarah Tentara Kini Pelajar atau TGP sebagai pengingat dan pengenang serta edukasi terhadap pelajar masa kini. Pemerintah Kabupaten Madiun telah merampungkan pembangunan Manumen Tugu Tentara Kini Pelajar atau TGP, tepatnya di depan SMP Negeri 2 Saradan. Lokasi ini merupakan saksi bisu sejarah. Pada 14 Juli 1949 terjadi pertempuran hebat antara TGP dibantu oleh masyarakat dan tokoh muslim melawan penjajah Belanda. Bupati Madiun Ahmad Dawami bersama Ketua TPPKK dan Forpimda setempat meresmikan Tugu TGP bersamaan dengan ulang tahun TGP yang ke-75 dengan ditandai penandatanganan prasasti. Hal ini merupakan satu bentuk penghormatan pemerintahan Kabupaten Madiun kepada para pejuang pelajar yang melakukan pertempuran melawan penjajah Belanda dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Terima kasih telah menonton! Diketahui pada pertempuran kala itu mengakibatkan gugurnya pemuda Subagio dan Saparno. Pertempuran tersebut mampu menewaskan 12 eskadon kavaleri Belanda dan hancurnya beberapa peralatan tempur Belanda. Usai meresmikan Tugu TGP, Bupati menyampaikan pentingnya peran pelajar dalam meneruskan perjuangan para pendahulu. Hal ini mengingatkan para pelajar di Kabupaten Madiun untuk terus dan harus melanjutkan perjuangan dalam membangun kemajuan bangsa Indonesia, terutama pada zaman sekarang ini adalah memerangi kemiskinan. Ibu Kadis Pendidikan di titik-titik itu tadi kita di sana sudah saya sampaikan untuk diperbaiki, dibuat, 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 ukurannya, ukurannya, ukurannya kita. Kalau kita melihatnya baik, insya Allah orang lain juga baik. Nanti beberapa titik perlu dipermak, dipermak. Nanti kalau perkara biaya, perkara apa-apa, itu khusus TGP di Salam Sumatera saya. Jadi ini titik di mana pada saat perlawanan terhadap Belanda itu perangnya di sini. Makanya kita tandai ada yang meninggal juga di sini. Itu kita tandai. Menandakan bahwa di Madiun itu memang banyak perlawanan terhadap Belanda. Semangat perjuangan itu nanti kita harapkan bisa diteladani oleh para pelajar. Apalagi ini tempatnya di SMP ini. Jadi siswa-siswa semuanya di sini harus paham terhadap ini sehingga bisa meradani perjuangan. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar IKB XTGP TNI Brigade 17, Fondi Rahayu Pawaka yang hadir saat persemian mengukapkan Kabupaten Madiun layak diusulkan menjadi kabupaten pejuang. Keberadaannya dapat menjadi referensi bagi generasi muda untuk mengakses sejarah perjuangan bangsa. Dengan demikian, anak-anak muda sekarang diharapkan mampu beradaptasi dengan zaman era teknologi. Pada kesempatan ini kebetulan bertempatan hari ulang tahun TGP Tentara Sunni Belajar yang jatuhnya tanggal 2 Februari. Pembangunan monumen ini sebetulnya ada inisiatif yang baik dari Bapak Bupati yang juga berkolaborasi dengan kami, Ketua Keluarga Besar TGP untuk bercerita sedikit sejarah tentang TGP kepada Bapak Bupati karena seperti tadi yang Bapak Bupati sampaikan bahwa beliau pun juga sangat mengapresiasi dengan perjuangan-perjuangan para pendanggung kita, para pahlawan yang ternyata banyak justru pahlawan kita itu adanya di Madiu. Banyak itu yang dilahirkan dari Madiu. Diketahui dulunya beberapa bangunan di SMP Negeri 2 Saradan ini merupakan salah satu tempat bersejarah adalah Markas Tentara Geni Pelajar atau TGP. Sehingga sekolah ini layak dijadikan sebagai salah satu referensi saksi bisu sejarah perlawanan pelajar terhadap penjajah Belanda.